Intro Paul Palmer mengambil keputusan bijak dengan meninggalkan Manchester City di musim panas. Bersama The Citizens, dirinya memang meraih sejumlah trofi bergensi. Namun, Palmer bukan sosok vital dalam permainan Pep Guardiola di Manchester City. Sementara bersama Chelsea, Palmer dapat menjadi pusat kunci kebangkitan The Blues. Mauricio Pochettino dengan sabar memoles bakat potensial Palmer yang perlahan bersinar terang. Bagaimana Paul Palmer membuktikan talenta brilian yang dimilikinya bersama Chelsea? Sang Dewi Fortuna Karir Cole Palmer seketika kembali melejit setelah berhasil tampil impresif bersama Chelsea. Pemain kelahiran Manchester City ini secara tiba-tiba muncul sebagai penyelamat The Blues. Palmer menjadi pahlawan publik Stamford Bridge pada saat Chelsea menjamu Manchester City. Sang pelatih Mauricio Pochettino mempercayakannya sebagai starter mengisi posisi kanan penyerangan The Blues. Sebelum laga berlangsung, Pochettino sudah melontarkan pujian tinggi untuk Palmer. Pelatih asal Argentina ini menyanjung adaptasi sang pemain di squad Chelsea. Saya menilai Palmer adalah pemain cerdas yang cepat beradaptasi. Kami sedang membangun tim dan dirinya mengambil kesempatan tersebut untuk menunjukkan karakter dan penampilan yang apik. Dia harus terus berkembang dan sekarang Palmer akan menghadapi mantan klubnya. Kami percaya ia akan tampil brilian. Ujar Pochettino Melawan Manchester City, Palmer mencatat dua tendangan kegawang dan satu dribble sukses. Dirinya juga mengemas 52 sentuhan, 72 akurasi umpan sukses, serta satu umpan kunci. Palmer juga berperan vital dalam alur permainan The Blues lewat sisi kanan penyerangan. Dirinya juga mencatat kontribusi defensif yang apik dengan melakukan pressing ketat. Squad asuhan Pochettino bermain agresif untuk merusak struktur permainan The Citizens. Sayang pertahanan The Blues kurang sigap menghalau peluang brilian Manchester City. The Citizens sukses membobol tiga kali gawang Robert Sanchez di babak pertama. Di laga itu Erling Haaland kembali menjadi momok menakutkan untuk Axel Di Sassi dan Thiago Silva. Manchester City nampak akan memenangi laga, usai Rodri mencetak gol di menit 86. Namun semangat membara pasukan London biru berbuah manis di ujung laga. Quasit memberi The Blues penalti setelah Armando Broya dijatuhkan oleh Ruben Dias. Palmer yang menjadi eksekutor dengan tenang melepaskan tendangan ke sisi kanan gawang Ederson. Dirinya langsung menghampiri tribun pendukung Chelsea sambil berselebrasi dengan mengangkat bahunya. Palmer membuyarkan kemenangan mantan klubnya lewat penalti mematikan. Mauricio Pochettino kembali melemparkan pujian untuknya seusai laga berakhir. Tidak adil rasanya menyebut saya terkejut hanya karena Palmer tampil impresif di laga ini. Dia jarang bermain di Manchester City. Mungkin karena City dan Chelsea adalah dua klub yang berbeda. Mungkin Palmer memang sangat cocok bermain untuk kami. Tukas Pochettino Tinta Emas Baru Col Palmer ditubus Chelsea dari Manchester City senilai 40 juta pound sterling di musim panas ini. Dirinya langsung antusias sejak pertama kali berseragam London biru. Ini adalah transfer yang besar untuk saya. Saya tidak pernah keluar dari Manchester City seperti masa peminjaman. Banyak orang mengatakan pada saya tentang hubungan Mauricio Pochettino dengan pemain muda. Sejak pertama kali bergabung dengan Chelsea, saya menikmati bekerja di bawah arahannya. Tegas Palmer Mauricio Pochettino juga menyambut dengan antusias kehadiran Palmer di Chelsea. Saya pikir Palmer akan cocok dengan proyek besar Chelsea. Dia adalah pemain yang sangat bertalenta. Saya yakin Palmer punya kualitas mumpuni. Sekarang saatnya untuk beradaptasi dengan baik dan membuktikan kalau dirinya lebih baik daripada rekannya. Ujar Pochettino Keputusan Manchester City melepas Palmer sempat dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun Don Hutchison membeberkan alasan dibalik perginya pemain asal Akademi The Citizens ini. Dari yang saya dengar, saya pikir Palmer tidak tampil apik di lapangan natihan. Itulah mungkin alasan mengapa Manchester City menjualnya. Ujar Pundit ESPN FC tersebut Padahal Palmer sempat dipuji setinggi langit oleh mantan rekannya yaitu Kyle Walker. Dengar, Palmer adalah pemain yang luar biasa. Dia hanya perlu terus berkembang dan rendah hati. Dan dia berhasil melakukan hal tersebut. Dia juga harus terus mencetak gol. Puji Walker Palmer datang ke Chelsea sebagai solusi darurat cedaranya Christopher Nkunku di pramusim. Mantan pemain Manchester City ini juga tidak langsung menjadi starter di Squad The Blues. Pochettino bahkan menaruh Palmer di bangku cadangan dalam tiga pertandingan pertamanya. Namun, perlahan namanya lebih sering dimainkan Pochettino di starting line up. Pemain berusia 21 tahun ini selalu menjadi starter sejak menghadapi Fulham di pekan ketujuh. Proyeksi Cole Palmer Rekam jejak Cole Palmer bersama Chelsea memang tidak selalu berlangsung mulus. Dengan usia yang masih sangat muda, performanya seringkali naik turun. Di laga menghadapi Brentford, Palmer gagal membawa The Blues memati kemenangan. Padahal dirinya bermain impresif di laga sebelumnya dengan mencetak gol saat melawan Arsenal. Chelsea tumbang dengan skor 0-2 dari Brentford di Stamford Bridge. Terlepas dari kekalahan Squad The Blues, Mauricio Pochettino tetap memuji penampilan Palmer. Palmer menunjukkan performa, karakter, dan sikap yang baik di laga ini. Kami senang dia bergabung ke Chelsea. Dia tiba di detik terakhir jeda transfer. Namun dirinya bermain seperti sudah 10 tahun berada di sini. Tegas Pochettino. Bersama Chelsea, mentalitas Palmer perlahan terus menanjak karena terus diberi kesempatan tampil. Dirinya dengan sigap menerima tugas menjadi eksekutor utama penalti Chelsea. Palmer sukses menendang penalti dengan sempurna dalam 4 kesempatan yang berbeda. Dirinya sukses membobol gawang Burnley, Arsenal, Tottenham Hotspur, hingga Manchester City lewat eksekusi penalti yang brilian. Bahkan saat berjumpa The Citizens, Palmer langsung maju untuk mengambil tugas sebagai Al Gojo. Ketika saya melihat Wasid memberi kami penalti, saya langsung berpikir kalau inilah kesempatan saya. Saya berbicara pada Sterling, saya ingin mengambilnya. Ketika saya meletakkan bola di titik putih, lalu menendangnya masuk ke gawang, saya tidak grogi sedikitpun. Saya harus terus percaya pada diri sendiri. Ujar Palmer. Bersama Chelsea, kalau Palmer sempat diplot bermain di posisi nomor 8. Dalam laga debut melawan Nottingham Forest, dirinya bermain di lini tengah. Mauricio Pochettino sering menurunkan Palmer sebagai winger kanan dalam formasi 4-2-3-1. Namun, sang pemain tidak dimainkan sebagai winger murni yang menyisir sisi sayap lawan. Palmer diberi kebebasan untuk menusuk ke tengah lapangan layaknya pemain nomor 10. Dalam taktik sepak bola modern, peran ini disebut sebagai inverted winger. Dengan kaki kidalnya, Palmer dapat leluasa berkreasi dari sisi sayap ke area tengah permainan. Statistik membuktikan dirinya sudah mengemas 2 asis serta membuat 5 peluang besar. Dilansir dari Sofascore, sang pemain dominan bergerak dari sisi kanan ke area tengah. Palmer juga menjadi salah satu pemain dengan umpan sukses ke area penalti terbanyak di Liga Inggris. Selain dimainkan sebagai inverted winger, Palmer juga sempat dicoba bermain di posisi false nine. Pochettino memberinya peran tersebut saat melawan Arsenal di pekan 9 Liga Inggris. Dengan bermain sebagai false nine, Palmer berkontribusi melakukan pressing ke pertahanan Arsenal. Dirinya bertugas merusak sirkulasi bola yang berusaha dibangun The Gunners. Mauricio Pochettino mengapresiasi kiprah Colpalmer yang semakin impresif bersama skuad asuhannya. Dirinya tidak segan membandingkan sang pemain dengan bintang top Eropa. Colpalmer seperti Juan Mata? Tidak, dirinya lebih seperti Angel Di Maria. Lihatlah caranya bermain dan gerakan tubuh yang dibuatnya. Sanjung Pochettino Mantan pelatih Tottenham Hotspur ini juga berambisi membawa The Blues lebih konsisten dan stabil. Kami berusaha menemukan formula terbaik untuk Chelsea. Cara yang terbaik serta bentuk permainan terbaik. Kami ingin tampil lebih konsisten dan lebih baik lagi. Tambah Pochettino. Palmer punya ambisi baru usai tampil reguler bersama Chelsea di Liga Inggris musim ini. Dirinya sukses membidik satu tempat di skuad timnas Inggris asuhan Gerard Southgate. Palmer dibawa dalam daftar skuad jelang laga kualifikasi Euro 2024 melawan Malta dan Makedonia Utara. Dirinya terkejut karena akhirnya berhasil mewujudkan salah satu mimpi besarnya. Saya langsung mendapat notifikasi pesan usai laga melawan Manchester City. Saya membacanya dan kemudian saya sadar sudah resmi dipanggil timnas Inggris. Saya langsung menelpon ayah dan ibu untuk memberitahu mereka. Ujar Palmer dengan bangga. Namanya diprediksi bakal segera debut berseragam The Three Lions. Pasalnya, Southgate akan melakukan eksperimen dengan merombak komposisi starting line-up usai lolos ke Euro 2024. Dengan pembuktian impresif bersama Chelsea, apakah Cole Palmer dapat menjadi titik kunci kebangkitan The Blues di musim ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!